Nabi Muhammad ini keindahan seutuhnya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Masya Allah Apa seperti sahaya ini bisa ketemu Nabi Muhammad di akhirat nanti Kepengen atau tidak ketemu Nabi Muhammad? Halo? Halo? Are you with me? Standing okay? Halo? Kepengen tidak bersama Rasulullah di akhirat? Rasulullah pernah mengatakan Memang sepertinya jenengan pernah dengar ceritanya ini Suatu ketika Siti Aisyah menjahit pakaian Bu, bu, ju, karu, manangi, sing, lanang, rekambini, soal, tuanya, orang Mas itu bajunya rompek sini saya jahitkan Siti Aisyah lagi menjahit di kamar Lagi jahit enak-enak berhembus angin Lampu teploknya mati Lampu teplok, jatuh, jatuh, peluk, waduh, gelap Jenengan lampu mati mau nyari jarum bisa gak kira-kira? Langsung ambil power bank nanti handphone musti Yang mandi yang kareng uang kan handphone Lihat terus pripon, Siti Aisyah bingung Aduh, jarum menti kok tipe Ketika lampunya mati Rasulullah SAW melihat kamar beliau yang tadinya terang Kok mati, lampunya Rasulullah masuk ke dalam kamar Pesss Rasulullah masuk gini Jatuh, yang sewo gitu Mungkin naik contoh gitu Ketika tiranya digerakkan Seketika tadi yang kamarnya gelap Berubah menjadi terang Back lampunya dari mana? Dari wajah Nabi Muhammad SAW Wajah Rasulullah mancarkan cahaya Siti Aisyah Yang tadinya lagi mencari jarum Gak ketemu, langsung ketemu jarumnya Belum, belum, belum Siti Aisyah Ya Rasulullah Siti Aisyah terbengong-bengong Rasulullah Alangkah terangnya wajahmu Rasulullah Kamar yang tadinya gelap Berubah menjadi terang Ketika ada wajahmu masuk ke dalam kamar Rasulullah Rasulullah langsung mengatakan satu hadis Saya menikin yang saya medani Lu kok medani, babe Rasulullah mengatakan Ya Aisyah Aisyah celaka Orang yang gak bisa melihat wajahku Di hari kiamat nanti Beb kok celaka Sebabnya kenapa? Lah karena jumlahnya manusia itu kan ribuan Bahkan miliaran, babe Bahkan riliunan nanti di hari kiamat Iya Besok di hari kiamat Dari zaman Nabi Adam Sampai zaman Nabi Muhammad Sampai umat akhir zaman Bukan hanya manusianya Jen-jennya bareng Bukan kumpul bareng Jadi sampai ngejen dengan Mangeh Jen Ifrit Jen Bomber Jen Gendok Tuyol Ngiblorong Barangnya kumpul bareng Mangeh Jadi ngemisale kuntilanak-kuntilanak Sampai umat akhirnya Semuanya berkumpul di alam agarat nanti Jumlahnya kan riliunan makhluk Lah gimana mau ketemu Nabi Muhammad Mau gak ketemu Nabi Muhammad? Mau Mau atau mau banget? Mau banget apa mau aja? Oh gendir loh Banget apa aja? Udah rupa Mau banget buatan bu? Mau Mau Banget Gue Banget Nopok banget Banget Seru-seru Ababe mambu Banget Pengen Betemu Nabi Muhammad Kepengen Banget Subhanallah Subhanallah Ibu-ibu Mbak-mbak Kalau memang punya anak Direncanakan dari sini Anaknya bisa menjadi orang yang hafal Al-Quran Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Beb Emang anak yang hafal Al-Quran gimana Beb? Ya Nanti Bapak dan Ibunya Akan diberikan mahkota Yang cahayanya Melebihi cahaya matahari dan bulan Amin Bapak Ibunya Padahal B-O 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 Ibunya Hulak-hulak Mbak-hulak Wih Jenengan Ibunya Mas Samsul Wih Ula Ibunya Mas Samsul Samsul Kapa Kuran Kini Kayi mahkota Mahkota dari cahaya Yang terangnya Melebihi matahari Yun Sewu Jenengan Kalau melihat matahari Blereng Kenapa kok Blereng Karena kuatnya Sinar Cahaya Mata Niku Sesu Nengalang Akhirat Ibu Bapak Dari Anak Yang Menghafal Al-Quran Di Mahkotanya Seperti Mahkota Bercahayakan Cahaya Matahari Jenengan Nujuk Bayang Ke Arjuna Syahir Syah On Milen Syahir Syah Jokotaruk Aku milen Jokotaruk Terima kasih Polis, kami berikan apa Syakhir Syekra mungkin Wah, Denny Karmen ya Insya Allah Alhamdulillah Syakhir Syek Aduh Ustadz Joko Syakhirin Aona Nah Aona Jokh Dekona Syakirin Aona Syakirin Aona I love you full Matkota yang terangnya Lebih daripada matahari dan bulan Mudah-mudahan Anaknya yang di Indonesia atau adeknya Atau siapapun mudah-mudahan menjadi Jadi anak yang soleh-soleh Allahumma, menjadi anak yang habet Al-Quran Allahumma, bukan punya anak telpon nak, ibu kok kepengen nak, kamu jadi anak yang habet Al-Quran nak, kenapa bu, kamu jadi tiket sorganya ibu Allahumma. Loh babe, kalau anak yang habet Al-Quran, ibunya dikasih mahkota seperti cahaya matahari dan cahaya rembulan, bapaknya juga, bapaknya juga. Loh babe, katanya denger-dengar menjadi tiket sorga bagi orang tuanya, bukan hanya sekedar orang tuanya, 10 keluarganya dapet tiket sorga dari seorang anak yang habet Al-Quran. Allahumma, Allahumma, dini hati bu, tenanan mbak, dini hati, dini hati dari bati yang kuat. Waleng dalam punya anak yang hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, pintar ngaji, pintar membaca solawat, ya salam Allahumma, kalam, salu ala nabi Muhammad, salu ala nabi Muhammad. Al-Quran, salu ala nabi Muhammad.